Oke, selamat sore Sobat Medkom, balik lagi ke acara siam. Sambut ikhtar alat Medkom. Hari ini kita punya tema menarik yang akan kita angkat, mengelola THR. Bagi mereka yang punya THR itu pasti agak sulit ya buat mengelola. Biasanya begitu dapet THR pasti langsung habis. Nah, gimana sih caranya biar nggak cepat-cepat habis? Atau bisa jadi dibutuhnya diputer lagi untuk buku usaha, atau mungkin buat investasi? Nah, kali ini kita punya pakarnya nih buat ngomongin soal pengelolaan THR di sore hari ini. Hari ini, sore ini banyak banget yang ikutan nih, lumayan. Kita sambut aja langsung seorang perencana keuangan dan founder Haldwit, serta chairman Power of One Network, Mas Ferdi Darmawan. Halo Mas, selamat sore Mas. Halo sore-sore semuanya. Sehat-sehat ya Mas ya. Sehat-sehat. Nah, pengen dapet kisih-kisih dikit nih. Gimana sih cara ngelola THR yang oke, yang nggak cepat habis, dan mungkin bisa diputer lagi uangnya gitu Mas. Mungkin Mas Ferdi bisa ada insight sedikit. Oke, saya langsung aja ya. Langsung aja Mas. Ya, bentar saya siar skirin dulu. Oh ya, nanti buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan aja bertanya. Tapi sebelumnya di-unmute dulu kalau mau bertanya. Tapi selama kita mau sesi tanya-jawab, mungkin pas presentasi tolong di-mute dulu sebentar. Nah, nanti kita ada bagi-bagi hadiah juga nih buat para penanya. Mungkin Mas Ferdi nanti juga mau kasih kuis ya Mas ya. Oh, saya sih kuisnya sih sederhana aja sih. Iya. Jangan jawab aja. Oke, silahkan Mas. Oke, makasih ya Mbak Ade udah diundang di Medcom, teman-teman Medcom. Selamat sore semuanya. Jadi kalau mau komen nanti di kolom chatting aja kali. Dibuka nggak di kolom chattingnya? Ada ya? Oke. Ini saya skip aja ya. Tadi udah dibacain sekilas. Mungkin kalau mau di-screenshot, karena waktunya cuma 10 menit ya, silahkan. Profil singkat saya. Iya. Sekedar info aja, kalau kebetulan pengalaman saya di dunia investasi dan pasar modal itu sejak 2007 ya. Kemudian aktif di financial planning, itu dari 2013. Lalu kalau teman-teman mau tahu lebih detail tentang investasi perencanaan keuangan itu bisa lihat di account saya di Halo Duit, at Feri Darmawan sama Power of War Network ya. Ini beberapa speaking engagement. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah ketemu saya sebelumnya. Ini untuk social media, boleh di-screenshot. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, bisa DM saya di IG juga saya welcome ya. Oke, tanpa berlama-lama saya langsung mau mulai aja, tapi biar acara sore hari ini lebih interaktif. Coba teman-teman, kita buka ini ya, menti.com. Buka menti.com, lalu teman-teman masukin kodenya 818389. Cobain. Nanti saya mau demo-in sesuatu. Pertanyaannya ada di situ. Jadi bisa scan QR code ini atau buka menti.com, masukin kode 818389. Kalau udah semua, saya mau close ya ini. Boleh tulis di kolom chatting semuanya, udah. Oke, kalau udah saya ganti screen. Nah ini dulu ya, pertama ya teman-teman ya. Udah kelihatan di screennya masing-masing sekarang? Kelihatan ya Mbak Ade ya, kelihatan ya? Oke, udah kelihatan. Ya, boleh tadi. Tadi tinggal dibuka yang menti.com itu, lalu masukin kode 818389 ya. Coba saya tulis di kolom chatting deh. Nanti pertanyaannya ada di situ, langsung dijawab. Sampingnya ada pertanyaan juga. Buka. Oke, ini ya saya tulis di kolom chatting ya. Kalau yang belum sempat, buka menti.com kodenya 818389. Wah udah ya, jadi mayoritas di Jakarta ya. Ini yang tulisannya paling gede. Ada yang dari Jakarta, ada yang Tangerang, ada yang dari Bandung. Lalu pertanyaan selanjutnya itu ada pertanyaan sebelum saya masuk ke topik saya, saya pengen tahu dulu nih dari Bapak Ibu, teman-teman semua. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu sendiri, sebelum kita masuk materinya, THR itu enaknya buat apa sih? Nah ini saya udah kasih pertanyaan ya. Tadi ya satu orang saya kasih kesempatan untuk jawab tiga, boleh jawab tiga jawaban. Ini baru satu orang nih yang jawab. Ini totalnya kita ada 19 orang. Saya tunggu sampai minimal ada 10 ya, baru kita masuk ke materi ini. Biar interaktif, saya pengen tahu dulu. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu di sini, teman-teman semua, enaknya itu sebenarnya THR buat apa sih? Oke. Saya kasih waktu. Buat jajan nggak ada ya pasti. Baru tiga orang nih ya. Saya kasih waktu lima menit lah, sampai 10 orang. Kasih angpau buat ortu, belanja. Belanja paling gede ya di tengah. Ini kalau yang... Yang paling besar itu berarti paling banyak. Itu yang paling banyak. Oke. Nomor dua, kasih ke orang tua. Ini berarti anak berbakti semua ya. Belanja, kasih orang tua, buat ditabung, biar cicilan, sakat. Sakat ternyata sedikit. Padahal ini harusnya yang nomor satu ya. Saving, DP rumah, sisikan untuk menabung. Baru tujuh orang nih. Belum setengah. Nah, saya tunggu lagi tiga orang lagi. Coba. Kira-kira duit THR enaknya buat apa sih? Tadi kotanya masih sama ya. Jakarta, Bandung. Ada yang dari Makassar. Halo yang dari Makassar. Halo, Mas. Halo. Iya. Belanja. Baru delapan orang ya. Coba dua lagi. Yang lain. Oke. Mungkin masih malu-malu ya. Caranya kalau masih bingung, buka menti.com kodenya 81-83-89. Nah, jadi teman-teman di sini kalau dilihat ya sekilas, ini jawabannya bukan dari saya, tapi dari teman-teman semua yang hadir di sore hari ini, duit THR itu enaknya paling enak buat belanja yang tengah. Sebenarnya bijak nggak sih? Apalagi kalau di kondisi seperti sekarang ini, kita buat belanja. Lalu yang kedua ya, ini yang merahnya, yang pink, kasih ke orang tua, terus ada lagi yang untuk nabung, kasih angpa buat ortu, buat DP rumah, belanja, modal usaha, macam-macam lah. Modifikasi motor, zakat, tiburan, saving dan investasi, tapi mayoritas semua orang itu buat belanja. Ini nggak salah, karena namanya aja THR, jadi memang tunjangan untuk kita berhari raya. Makanya sebenarnya kalau buat belanja, sebenarnya juga nggak salah-salah banget ya. Pertanyaannya adalah, apakah kalau kondisinya seperti sekarang itu, kita bijak atau nggak nih, kalau misalkan di kondisi sekarang itu, kita memprioritaskan belanjanya. Bentar, saya ganti screen ya. Ini sudah terlihat ya? Sudah ya? Oke. Nah ini, kalau kita lihat di sini ya, di presentasi saya ini, ini tebakan saya kira-kira jawaban orang itu ada di sini. Cuman karena, misalkan kalau kondisi normal ya, biasanya jawaban orang itu pertama kali, kalau misalkan dapat THR itu buat buka bareng. Cuman kalau sekarang kayaknya nggak bakalan bisa ya, buka bareng. Jadi kanan semua di rumah, ada WFH, jadi mendingan dicoret aja. Jadi untuk yang buka bareng, terus mudik, beli baju baru juga kayaknya nggak perlu. Karena kan di rumah juga siapa yang lihat ya. Kaling buat foto-foto di social media. Jadi sebenarnya, kalau tadi saya lihat, nggak ada ya jawaban mudik, nggak ada jawaban buka bareng, jawaban di baju baru, ya itu bagus lah. Karena kalau misalnya mudik, juga kita membahayakan keluarga kita di kampung halaman. Tapi kalau, dari pemerintah sendiri kan, kalau kita lihat yang terakhir, keputusannya itu mudik itu dilarang ya, kalau pulang kampung halaman. Tapi kalau mudiknya masih lokal, selama ada aturan-aturan yang dipenuhi itu masih bisa. Nah sekarang yang lain ini, kan tadi macam-macam ya, ada yang saya lihat buat modifikasi motor, DP kendaraan, nikah, investasi, nabung. Bade ya. Jadi kalau kita lihat, inilah kurang lebih kesimpulannya, THR itu anaknya buat apa. Nah sekarang pertanyaannya, itu kan sebenarnya uangnya Bapak Ibu ya, uangnya teman-teman. Jadi saya sebenarnya juga nggak punya hak untuk ngatur, ini mendingan harusnya buat ini, ini harusnya buat ini. Tapi saya coba bicara dari sisi perencanaan keuangan, kira-kira itu yang optimal seperti apa, dan yang baik itu seperti apa, terutama kalau di kondisi sekarang. Jadi saya akan bicara dari dua hal ya, kalau kondisi normal itu gimana, kalau kondisi yang abnormal kayak sekarang itu baiknya gimana gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara THR, THR ini kan datangnya satu tahun sekali. Uang yang memang sesuai namanya tunjangan hari raya, jadi yang tadi saya bilang di awal, kalau memang buat belanja, kebutuhan hari raya sebenarnya juga nggak salah, karena memang itu dipakai untuk tadi ya mudik, beli baju baru, lalu pengeluaran hari raya. Nah sekarang kalau lagi masa seperti ini, lagi pandemi seperti ini, sebenarnya kalau kita bilang prioritas utamanya adalah belanja, agak kurang tepat, kecuali apa kecuali hal-hal lain yang ada di slide ini itu sudah dipenuhi. Pertama, contohnya gini, kalau Bapak Ibu di sini, teman-teman di sini sudah terima THR, jadi sebenarnya saya mau ngasih selamat nih, karena masih banyak teman-teman di luar sana yang nggak dapat THR. Jadi saya yakin kalau yang ikut acara ini Pak Asti lagi banyak duit ya, makanya ikut. Gimana nih ngelolahnya? Tapi kalau yang nggak ada THR, saya yakin nggak akan ikut acara ini, karena dia pusing, wah saya belum dapat THR nih. Jadi banyak sekali teman-teman di luar sana yang nggak dapat THR. Karena pemerintah sendiri sudah mengeluarkan aturan, pengusaha itu diperbolehkan untuk tunda pembayaran atau dicicil. Jadi buat teman-teman yang dapat THR, ya sebetulnya beruntung, karena masih bisa nih, masih bisa dapat THR. Nah sekarang, gimana sih kita sudah dapat THR, kita sudah beruntung, kita harus bersyukur, bagaimana prioritasnya supaya kita itu bisa memanfaatkannya dengan baik. Kalau umat muslim itu nomor satu, sebetulnya kan ada sakat ya, hari raya kan ada sakat fitrah, ada sakat penghasilan juga ya, sakat harta juga ada, itu nomor satu pastinya itu. Lalu setelah itu apa yang perlu kita prioritaskan? Sebenarnya kita harus lihat dari beberapa faktor ini. Yang pertama gini, kan saya nggak tahu nih ya, Bapak Ibu di sini pekerjaannya itu di industri apa. Yang pertama kita harus lihat adalah, kira-kira industri tempat kita kerja sekarang, atau tempat kita berusaha sekarang itu aman atau nggak nih. Karena kita kan nggak tahu ya, sebenarnya situasi ini itu berlangsung sampai kapan. Prediksinya sih mungkin di Juni, Juli itu katanya puncak. Tapi kan kita semua tahu ya, nggak mungkin tiba-tiba terus hilang. Kalau dari prediksi IMF aja, ekonomi dunia itu baru tumbuh itu sebenarnya tahun depan, baru pulih. Baru pulih benar-benar tahun ini, ekonomi dunia itu minus. Jadi kita harus bisa melihatnya itu, nggak mungkin pada saat Juni atau Juli ternyata udah selesai, tiba-tiba langsung kembali ke keadaan normal. Jadi akan banyak pola-pola perubahan, termasuk dari pekerjaan kita. Kita harus cek juga, pekerjaan kita ini sekarang aman atau nggak. Kalau misalnya kita juga masih ragu, berarti kan yang jadi prioritas adalah, gimana kalau tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan. Atau misalnya paling gampang adalah gajinya dipotong. Karena kan saya lihat beberapa yang shift, terutama yang kerjanya di industri pariwisata, itu juga dampaknya kan luar biasa ya. Jadi karena shift, makanya mereka mungkin dipotong gajinya cuma dapat setengah bulan. Itu kan kasihan ya, padahal kan biaya hidup jalan terus, cicilan juga jalan terus. Nah ini yang pertama yang kita harus prioritaskan adalah kita lihat industri kita bekerja sekarang ini aman atau nggak. Kalau misalnya kita ada kekhawatiran, berarti kita harus pikirin poin kedua nih. Berarti harus siapkan dana darurat dan asuransi dalam jumlah yang lumayan besar dibandingkan dengan kondisi normal. Misalnya gini, kalau kondisi normal, kalau dana darurat itu umumnya kalau orang misalnya masih single, itu mungkin 3 kali sampai 6 kali pengeluaran cukup. Atau kalau berkeluarga, mungkin 1 tahun pengeluaran itu cukup. Tapi kalau kondisi seperti ini, mungkin harus diperbesar. Jadi 1,5 kali lipatnya atau 2 kali lipatnya. Karena apa? Ya tadi kembali. Karena kita tidak tahu kondisi seperti ini itu berakhirnya kapan. Lalu ketiga juga sama. Status pernikahan, kalau single sama yang berkeluarga, pastinya beda. Lalu jumlah tanggungan juga sama ya. Jumlah tanggungan, misalnya apakah kita menanggung orang tua atau berapa banyak orang yang hidupnya itu tergantung sama penghasilan kita. Ini juga kita perlu perhatikan. Dan yang terakhir adalah tujuan keuangan. Tujuan keuangan ini, satu lagi ada yang kurang saya ya. Jadi satu lagi adalah cicilan. Kalau misalnya masih ada cicilan, ini juga mesti berhati-hati ya di kondisi seperti ini. Karena kalau tiba-tiba nih income kita berhenti, cicilannya kita tidak bisa bayar, itu juga makin berbahaya. Sama yang terakhir adalah tujuan keuangan. Jangka pendek, menengah, panjang, kita ada pengeluaran besar apa yang kita harus penuhi. Seperti misalnya, misalnya ada rencana tadi ya, Mbak Ade bilang ada rencana nikah, kemudian misalnya lidikan anak, atau mau beli kendaraan. Itu kan tujuan keuangan yang kita harus pikirkan nih. Jadi jangan semerta-merta. Tadi kalau saya lihat, jawaban paling banyak adalah belanja. Kalau kondisi normal mungkin, nggak apa-apa. Nomor satunya belanja. Tapi di kondisi seperti ini, kita mesti lebih bijak. Ini karena kondisinya sedikit berbeda dibanding kondisi yang normal. Kalau kondisi normal itu harusnya bagaimana? Kalau kondisi normal, ini saya biasanya bahas buat teman-teman yang mungkin masih baru di pengolahan keuangan. Sekilas kalau kita lihat, ada dua piramida seperti ini. Yang kiri ini piramida yang tegak, yang kanan adalah piramida yang terbalik. Kalau teman-teman lihat di sini, sekilas yang lebih kuat itu yang mana? Yang kiri atau yang kanan nih? Yang lebih kokoh? Boleh dijawab di kolom chatting? Yang tegak atau yang kebalik nih? Yang lebih kuat? Piramidanya. Yang tegak ya? Oke, benar. Jadi jawabannya yang paling kokoh adalah piramida yang tegak, yaitu yang sebelah kiri. Kalau piramida yang terbalik, ini di toel dikit sudah jatuh ya. Nah, piramida ini sebenarnya menggambarkan kondisi keuangan kita. Jadi yang bawah itu fondasi, yang tengah itu investasi, yang paling atas spekulasi. Nah, meskipun secara normal, secara sadar kita bilang yang kiri itu yang paling ideal, yang tegak, tapi secara tidak sadar namanya manusia itu biasanya piramida yang sebelah kanan. Jadi dia bukan isi dari bawah, tapi dia isinya dari atas. Contohnya apa? Misalnya ada teman yang bilang, oh sekarang emas lagi bagus, yaudah saya beli emas. Padahal kalau emas lagi tinggi begini, berarti kan sebetulnya ya ada kemungkinan dia nanti kalau ekonominya pulih, itu akan turun. Atau bisa juga ada orang yang bilang ketika saham lagi bagus, dia ikut beli saham. Nanti besoknya yang bilang deposito lebih bagus, dia ikut beli deposito. Tapi, tidak tahu kapan dia harus jual. Jadi spekulasi itu adalah orang bisa berinvestasi, beli satu instrumen, tapi jualnya kapan, itu bingung. Itu namanya spekulasi. Termasuk beli asuransi juga sama, kalau nggak ngerti cara ngitungnya, lalu prioritasnya seperti apa, kita bisa kategorikan sebagai spekulasi juga. Lalu bedanya apa spekulasi sama investasi? Kalau investasi, bedanya kita sudah tahu jumlahnya berapa, lalu targetnya itu kapan akan dieksekusi. Jadi definisi investasi ini sebenarnya, kalau kita baca di kamus ya, investasi ini tujuannya adalah supaya kita bisa melakukan konsumsi dengan jumlah yang lebih besar di masa depan. Berarti artinya uang ini harus dipakai. Kalau misalnya orang cuma taruh, terus didiemin, bingung kapan jualnya, tapi bisa beli ikut-ikutan, itu bukan investasi. Meskipun barang yang dibeli sama nih, misalnya dia belinya emas, dia belinya saham atau reksadana, tapi nggak punya tujuan. Itu kita masukin ke kategori yang paling atas, spekulasi. Kalau investasi kita sudah jelas, misalnya, yaudah karena saya pengen tahun depan, misalnya mau DP kendaraan, karena satu tahun saya nggak mungkin taruhnya di instrumen yang beresiko, tapi saya taruh misalnya cuma di deposito. Tapi karena misalnya saya punya tujuan pensiun, masih 20 tahun lagi, baru saya masukkan ke misalnya reksadana saham atau ke pasar saham. Itu yang investasi. Jadi investasi ini intinya sudah tahu kapan dijual, lalu baru kita tentukan mau masuk ke instrumen yang mana. Jadi bukan berdasarkan return, bukan berdasarkan mana yang untungnya paling gede, mana yang lagi bagus. Nah itu sebetulnya spekulasi. Lalu yang paling bawah, ini sebenarnya yang harus dikerjakan duluan, yaitu fondasi. Fondasi itu kalau piramida ini saya perbesar ya. Ini mungkin buat pertanyaan ke masing-masing ya. Saya nggak tanya di sini. Kira-kira kalau dari teman-teman sendiri itu piramidanya yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Kalau kita buat lebih detail, fondasi, investasi, spekulasi ini kalau saya breakdown, itu kurang lebih detailnya seperti ini. Yang bawah, fondasi itu kita bicara apa sih? Fondasi itu kita bicara mulai dari bagaimana pertama memastikan pengeluaran kita itu lebih kecil daripada penghasilan kita. Karena kalau misalkan namanya aja financial planning ya, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu paling susah kalau nggak ada uangnya, bener nggak? Jadi nomor satu harus ada uangnya dulu. Makanya penghasilan dikurangin pengeluaran harus ada lebih. Kalau PR yang itu aja belum dibereskan, berarti kita nggak bisa melangkah ke step berikutnya. Itu nomor satu. Artinya masih ada masalah bagaimana kita mengelola pos-pos pengeluaran. Berarti solusinya adalah buat budget setiap bulan. Misalnya sekian untuk makan, sekian untuk transport, sekian untuk yang hobi, happy-happy, segala macam. Itu nomor satu itu dulu. Nomor dua, kalau kita sudah punya budgeting yang bagus, polanya bagus, berarti akan ada kelebihan dana setiap bulannya. Dari situ kita lihat lagi pos kedua adalah utang. Kita punya utang konsumtif nggak? Kalau misalnya ada utang konsumtif, ya itu secepatnya dilunasi. Karena kalau kita punya utang konsumtif, meskipun kita investasi dengan ritem besar pun, itu akan tercuma. Karena sudah pasti kalah. Untuk bayarin bunganya itu nggak cukup. Jadi itu nomor dua. Nomor tiga adalah kita mesti punya yang namanya dana darurat. Dana darurat ini adalah untuk kalau kita menghadapi kondisi-kondisi yang tidak terduga, tapi yang jangka pendek. Kayak sekarang ya, misalnya tiba-tiba ada orang yang kena pemutusan hubungan kerja, lalu ada juga yang gajinya dipotong setengah misalnya. Itu kan termasuk kondisi dana darurat yang jangka pendek. Kalau yang berikutnya jangka panjang adalah asuransi. Mulai dari asuransi untuk cover penghasilan, penyakit kritis, kesehatan, lalu harta benda. Jadi ini yang kita sebut sebagai fondasi. Ini di bawah. Namanya fondasi itu nggak menarik memang. Tapi kalau ini nggak ada, percuma kita kerja capek-capek, kita punya tabungan, kita punya aset. Kalau sampai terjadi, tadi ya PHK, lalu ada keluarga yang tiba-tiba sakit kritis, kemudian kelilit utang, itu percuma nih semuanya. Investasi kita percuma, bisnis kita juga percuma, semuanya percuma. Makanya kita harusnya siapin itu dari yang paling bawah. Tapi yang namanya fondasi, tadi saya bilang, itu nggak menarik. Buktinya apa? Contoh nih, misalnya kita lagi keliling komplek, naik motor atau naik mobil, kita lihat, ada rumah lagi dibangun. Baru fondasinya doang. Kita nggak mungkin doang foto-foto fondasinya, lalu selfie-selfie dipasang di Instagram. Wah keren nih fondasi rumahnya. Nggak kan? Tapi minggu depannya begitu kita lewat lagi, ternyata rumahnya udah jadi. Keren. Baru kita foto-foto, dipasang. Tapi bisa nggak rumah itu berdiri kalau nggak ada fondasinya? Jawabannya nggak bisa. Cuman, ya tadi, problemnya adalah kita harus sadar dulu bahwa fondasi kita ini harus diberesin. Baru setelah fondasinya beres, masuk ke tahapan kedua, yaitu investasi. Investasi pun pilihannya banyak sekali ya. Mulai dari deposito, reksadana, logam mulia, saham, properti, obligasi, ini banyak banget. Apalagi kalau Bapak Ibu di sini backgroundnya bukan dari industri pasar modal atau finansial, itu pasti bingung. Dan kebanyakan orang itu pasti bingung karena fiturnya beda-beda, returnnya beda-beda, resikonya beda-beda. Makanya cara paling mudah adalah kalau orang awam, tadi seperti yang saya sebut di slide sebelumnya, kita harus bisa membagi tujuan keuangan dari jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang baru kita tentukan mau pakai yang mana. Jadi tidak harus semuanya kita pakai. Kalau ternyata tujuan saya misalnya jangka pendek semua, saya enggak harus taruh di saham. Misalnya mau married, mau menikah tahun depan, boleh enggak taruh di reksadana saham atau di saham? Ya enggak ada yang larang, ya itu uangnya masing-masing ya terserah, tapi ada resiko kalau misalnya ternyata pasar sahamnya jeblok ya enggak jadi menikah, gitu aja kan sebenarnya. Tapi boleh enggak? Ya boleh aja, karena itu kan uangnya sendiri. Tapi apakah bijak? Tentunya tidak bijak. Makanya kalau jangka pendek, ya kita cari instrumen yang cocok untuk jangka pendek. Kalau jangka menengah, ya cari instrumen yang cocok untuk jangka menengah. Begitu juga dengan yang jangka panjang. Baru setelah itu naik ke atas spekulasi-spekulasi ini yang lebih beresiko lah. Dari sisi bisnis, lalu investasi-investasi yang lain seperti forex, segala macam. Cuman PR-nya adalah susahnya orang itu kan kepengennya cepat untung, cepat kaya. Makanya piramidanya kebalik. Jadi yang tadi itu, yang sebelah kanan. Itu kondisi normal ini harusnya urutannya seperti ini. Nah, karena hari ini adalah kondisi yang tidak normal, jadi kalau kita balik ke sini, sebenarnya prioritas utama adalah memperbesar cash flow, memperbesar arus cash. Karena pertama, kita tidak tahu apakah tempat kerja kita sekarang atau industri kita ini aman untuk beberapa bulan ke depan. Nomor dua, yang paling penting adalah kalau sekarang belum punya dana darurat, berarti THR itu jangan dipakai belanja. Mendingan kita buat untuk dana darurat. Itu dulu diisi. Yang kedua, asuransi. Lalu kalau misalnya punya utang, sebenarnya saat-saat seperti ini, kalau menurut saya, kalau memang dananya pas-pasan, utangnya kalau bisa dipanjangin dulu. Bukannya ngeplang ya, maksudnya dipanjangin itu kita minta restrukturisasi lah, diperpanjang, jadi jangka waktu itu lebih panjang. Karena fokus kita ini sebenarnya kalau kondisi seperti ini bukan lunasin utang, tapi supaya istilah orang itu dapur tetap kembul lah. Jadi tetap ada, bisa biaya hidup, itu tetap ada. Tapi Mas Ferdik, kalau misalkan tadi fondasinya demikian gitu ya Mas, mau dibilang penting, nggak penting, apa harus ada yang kita hilangkan gitu, misalkan kayak pembayaran asuransi, di saat kayak gini tuh seberapa penting sih, seberapa urusnya juga. ya mungkin itu penting lah ya dalam suatu kehidupan gitu ya. Cuman untuk pembayarannya apa segala macam itu gimana tuh Mas? Oke, sebenarnya gini, kalau kita bicara urutan, asuransi ini kan fungsinya untuk meng-cover kalau tiba-tiba orangnya kenapa-napa. Apalagi kondisi sekarang mungkin aja ya amit-amit ya, saya ada beberapa rekan yang dapat info kena COVID, terus tiba-tiba dia meninggal. Berarti kan yang kasihan kan keluarganya kan sebenarnya. Nah itu hal-hal seperti itu kan kita tidak bisa hindari. Jadi, di kondisi seperti ini, kalau menurut saya justru asuransi ini jangan dihilangkan, justru akan jadi double gitu resikonya. Udah kena, misalnya ya ada kena PHK, kemudian asuransi dia juga gak punya, berarti kan jadi double, plus masih ada utang. Jadi, di kondisi seperti ini justru yang paling bawah ini harus diperbesar sebenarnya. Bukan investasi. Karena investasi itu nanti, kita kan lagi tujuannya dalam kondisi seperti ini, kita tujuannya bertahan. Sementara dikesampingkan dulu gitu ya, Mas. Untuk investasi sebenarnya ditunda aja nanti aja. Kecuali memang udah punya pos-pos yang bawah, lalu punya uang nganggur yang memang udah disiapkan untuk hal seperti ini, ya boleh aja. Tapi kalau misalnya yang tadi ya, dana daruratnya masih belum sesuai, kemudian asuransi juga masih belum sesuai, itu dulu difokusin. Sambil cari cara supaya hutangnya sebisa mungkin direstrukturisasi dulu. Nanti kalau kondisi udah normal, baru bisa dilunasi. Dan saya juga lihat beberapa teman-teman yang mungkin yang dia karyawan dan profesional yang selama ini kadang-kadang biasanya gak pernah jualan, tau-tau tuh banyak mulai jualan tuh di Instagram. Ada yang jualan makanan, ada yang jualan minuman, ada yang jualan masker. Itu sebenarnya satu bentuk yang menurut saya bagus juga untuk menambah cash flow ya. Karena yang tadi, karena kita gak tahu kan kondisi seperti ini, kapan kita bisa lalui. Jadi kuncinya kondisi seperti ini itu adalah bertahan, bukan cari untung. Jadi naikin cash flow, besarin dana darurat, investasi ya kalau misalnya belum ada dana untuk alokasi ke situ, masih bisa ditunda dulu. Sebetulnya itu sih. Nah THR ini kan tadi jumlahnya lumayan besar. Nah ini bisa untuk ngisi porsi yang paling bawah. Begitu. Oke. Tapi kalau mau belanja tadi takutnya pada Belanja apa harus dikesampingkan dulu juga mas? Ditunda dulu. Belanja sebenarnya posisinya mungkin diperkecil lah. Kecuali kebutuhan pokok ya. Ya kalau mau beli baju baru masa gak boleh sih, boleh aja lah. Karena kegodaan e-commerce itu besar sekali mas kalau di masa-masa kayak gini mas. Iya itu dia. Lagi di rumah scrolling-scrolling tau-tau beli ya. Makanya harus ada budgeting tadi yang di awal saya sampaikan Mbak Ate. Oke, oke. Oke, teman-teman nih kali kita langsung aja ya ada yang mau nanya langsung ke Mas Ferdi. Silahkan saya buka tiga pertanyaan dulu kali ya. Boleh, boleh. Teman-teman yang mau tanya silahkan di unmute sebutin nama dari mana. Ada yang mau tanya? Mungkin kalau ada yang malu-malu bisa di kolom chatting. Iya, ini bisa. ada yang mau tanya? Tersebutin dari mana siapa namanya? Saya Ica dari Bandung. Oke, Mbak Ica. Kalau untuk masa gini tuh untuk penempatan deposito tuh pilih hari bijak nggak sih? Tapi tujuan itu untuk saving sih. Saving sih lebih tepatnya walaupun nggak sorry, pertanyaannya bagaimana untuk saving? Gini, tadi tiba-tiba gini, kan sekarang ini kan kondisi kan emang lagi nggak stabil. Terus kebetulan kita dapat HR kan dari perusahaan. Misalkan ini kita untuk savingnya tuh melalui deposito. Walaupun nominalnya tidak ya nggak seberapa sih ya dari pendapatan kita. Itu tuh aman, pas nggak sih langkahnya untuk manajemen keuangan kita ini? Oke, thank you Mbak Ica ya dari Bandung. Ini saya langsung jawab apa mau ditampung dulu pertanyaannya? Tampung dulu aja. Tampung dulu aja ya, oke ya. Atau mungkin lebih enaknya langsung jawab aja kali ya? Oh iya, boleh deh. Kalau untuk kondisi seperti ini seperti yang saya sampaikan tadi kan fokus kita memperbanyak porsi dana yang liquid yang boleh dibilang kategori dana darurat dan deposito itu sebetulnya salah satu tempat kita menyimpan dana darurat. Jadi jawabannya ya boleh-boleh aja kalau di kondisi seperti ini. Even nominalnya tuh ya kecil gitu ya, nggak apa-apa? Nggak masalah karena kan fungsinya untuk bertahan kan untuk dana darurat. Karena kalau di dana darurat itu tujuan kita bukan untuk mencari return tapi lebih ke arah menjaga keamanan dananya tadi. Jadi nggak masalah. Udah jelas Mbak Ica? Jelas. Ini ada juga nih mas dari chat nih mas Mas Johan Panggara mengenai mengelola utang apa bijak sebagian THR digunakan beresin utang dulu nih mas? Kalau untuk melunasi utang sebagian poinnya sebenarnya yang pertama tadi balik ke awal kalau dana darurat yang sudah ada dalam jumlah yang cukup sesuai kondisi tanggungan sama status pernikahan tadi ya kalau mau tambahin untuk beresin utang nggak akan salah tapi kalau selama dana darurat dia belum ada better prioritasin yang dana darurat itu dulu. Mas Johan udah ini udah jelas mas? Oke. Ada satu lagi nih mas dari Ayu Wardani dari Tangerang kira-kira dengan THR yang setara dengan UMR bisa nggak sih dijadikan sebagai modal usaha? Sebenarnya kalau ini tergantung dari usahanya dulu ya. Tadi Mas Ferdi bilang banyak yang mulai buka usaha baru nih ketika lagi ada masa pandemi ini juga. Sebetulnya kalau usahanya tergantung usaha yang seperti apa. Kalau usaha yang maksudnya yang ini kan saya nggak tahu ya posisinya mau usaha seperti apa. Mungkin bisa diperjelas usahanya usaha apa. Kalau misalnya mungkin Bayu mau sharing penghasilan tambahan yang usaha bantu teman jualan barangnya itu sih modalnya kan nggak terlalu besar ya boleh-boleh aja. Untuk tambah cash flow ya untuk barang modal beli barang lah. Atau sekarang ini kan biasa malah bisa dropship juga ya nggak usah modal nggak usah nyetok. Berarti dalam konteksnya UMKM bisa setara UMKM usaha modal rumahan gitu kali ya mas ya bisnis rumahan. Iya nggak masalah sih selama bisa selama tidak mengganggu cash flow utama kita nggak ada masalah. yang penting jangan sampai THR itu kita gambling ya. Kita invest taruh semua ke bisnis tapi utang masih banyak dan darurat juga nggak ada nah itu yang nggak boleh. oh ya. Oke. Mbak Ayu apa udah jelas? Mbak Ayu? Oke kita ke pertanyaan selanjutnya aja ya mas ini ada dari Melisa kalau lagi bulan puasa ini sampai menjelang lebaran kira-kira apa sih yang harus kita kurangi karena kondisi lagi nggak menentu misalkan bagi THR mungkin dipangkas ke sodara terponakan. Ya itu bisa juga sih karena kan pastinya yang prioritas utama kan di diri kita sama keluarga dulu ya itu nomor satu lah pastinya nanti mau dipangkas paling sebenarnya dengan kondisi seperti sekarang ini kan ongkos-ongkos bukber kan udah otomatis terpangkas ya beli baju baru juga sama terus habis itu tapi sama aja ya kalau tadi scrolling-scrolling e-commerce ya sama aja e-commerce gitu dia tapi kalau secara otomatis sebenarnya biaya-biaya kayak mudik itu kan udah berkurang tuh berarti kan porsinya besar ya terus kalau nggak mudik ya otomatis eh apa tetap harus transfer uang ya ya itu dia bagi-bagi amplop ya nanti yang yang nggak dikasih amplop kecewa mas jadi harus tetap transfer ya kalau nggak kirim saldo imani ya tapi mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak atau mungkin kan ongkos-ongkosnya kan berkurang dari segi apa biasanya kan kalau orang mudik kadang-kadang pengen biar keren dikit biar kelihatan oke beli baju baru kalau sekarang kan di rumah aja pakai baju bagus di rumah bawahnya tanah penek juga nggak ada yang tahu kan iya iya benar-benar oke dibuka lagi pertanyaan mungkin mau langsung nanya ke mas Ferdi nih silahkan mumpung ada pakarnya jadi yang masih bingung bingung-bingung soal ngelola THR-nya bisa langsung nanya aja nih ke mas Ferdi silahkan di unmute atau mungkin melambaikan tangan ke kamera ada yang mau bertanya lagi ini ada ini ada pertanyaan lagi nih lewat chat lagi nih mas dari Fani Ratnawati apa yang ideal jika seseorang dapet THR idealnya seperti yang tadi kita sampaikan di awal kalau lagi kondisi normal sih dipakai mudik belanja nggak apa-apa karena kan memang untuk apa memang tunjangan air air untuk itu kan atau nomor satu kan sebenarnya bayar zakat tapi kan kadang ada orang yang setiap bulan belum tentu bayar zakat ya harus dirapel satu tahun langsung kasih semua ya itu kan boleh juga ya seperti itu terus habis itu nextnya adalah tadi dana darurat tadi harus diisi dulu kalau misalnya belum ada nanti kalau itu udah ada baru boleh belanja-belanja yang lain oke ada pertanyaan lagi nih mas dari Dewi Mbak Dewi Hendarini ini orang Indonesia banyak ngerasa nggak enakan ya jadi kayak ngasih THR tuh jadi udah kayak mungkin satu keharusan jadi satu budaya gimana sih mas caranya satin biar kita nggak enakan gitu maksudnya ya kalau syukur-syukur yang nerima THR udah oh iya lagi masa kayak gini nih nah kalau yang nggak ngerti ini gimana nih mas mungkin ada trik-trik sendiri nih mas Mas Fedy kalau misalnya kita bicara dari sisi sudut pandang pengusaha ya sebenarnya THR ini kan kewajiban nih dari sisi pengusaha jadi sebisa mungkin namanya orang kalau punya usaha kan kita harus menunggalkan kewajiban nah jadi maksudnya jangan ada pemikiran nggak bayar THR mungkin kalau misalkan memang saat ini nggak bisa bayar full mungkin lebih ke arah pembayarannya dicicil atau mungkin sekian persen dikasihnya sekarang atau sisanya kapan tapi ya kalau menurut saya sih jangan sampai nggak dibayarkan ya THR karena kasian juga tuh karyawannya kan ntar kalau Mbak Ade nggak dibayarin THR gimana sedih makanya jadi sebenarnya jangan sampai lah sebisa mungkin karena kan sebenarnya begini ya kalau kita bisnis misalnya saya saya kan ada karyawan juga kalau biaya THR ini kan sebenarnya sudah kita harusnya sudah prepare dari tahun lalu jadi disisihkan nah ini berarti yang jadi masalah kalau sekarang belum bisa bayar THR berarti mungkin pengolahan keuangan secara internalnya ada masalah jadi menurut saya sih sebenarnya bukan bukan jadi alasan nggak bayar ya dengan kondisi seperti ini kadang-kadang ada orang yang haji mumpung yaudahlah kan pemerintah boleh nggak usah bayar gitu jangan sampai lah kayak gitu sih mas menarik nih menyambung pertanyaan tadi nih dari Al-Abrard tanya nih berapa persen sih dana THR yang harus ditabung sementara masih banyak kewajiban yang harus dibayarkan harus selesai semua ini kebanyakan mungkin buat mereka yang udah berkeluarga kali ya mas ya kebutuhan semakin banyak ada beberapa misalnya kayak cicilan apa segala macem ini gimana nih mas kalau kita bicara berapa persen dana THR yang harus ditabung sebenarnya saya nggak bisa sebut persen karena kita harus balik ke tujuan keuangan yang tadi saya sampaikan di slide di awal ya yang penting kita harus tahu dulu tujuan keuangan kita itu apa aja yang jangka pendeknya apa jangka menengahnya apa jangka panjangnya apa nanti dari sana dibuat prioritas kalau ternyata secara apa penghasilan itu belum mencukupi kita masih buat prioritas nanti dari prioritas itu baru bisa kebaca persentasenya itu berapa tapi kalau misalkan ditanya di kondisi seperti ini seperti yang tadi saya sampaikan ya jangan jangan fokus ke investasi dulu tapi lebih ke arah yang tadi dana daruratnya udah ada atau belum kalau misalnya udah ada ya oke boleh masuk ke tadi ya nabung atau investasi tapi kalau dana daruratnya belum ada sebaiknya itu dulu yang dipenuhi karena kita gak tahu kondisi seperti ini terjadinya sampai kapan nah menyambung soal dana darurat tadi nih Mas Yunira Hadianto juga bertanya nih kalau dana darurat itu penempatannya bisa lewat asuransi gak sih oke jadi dana darurat sama asuransi itu sebetulnya dua hal yang berbeda tadi saya sudah sampaikan di di awal ya dana darurat itu fungsinya untuk meng-cover resiko yang jangka pendek jadi maksudnya jangka pendek ini akan bisa kembali contoh misalnya orang di PHK berarti kan dia masih bisa cari kerja kan atau orang bisnisnya bangkrut berarti kan masih bisa bisnis lagi jadi dana darurat ini sebenarnya fungsinya untuk meng-cover sesuatu yang sifatnya sementara atau sakit tapi sakitnya ringan atau mungkin tiba-tiba butuh renovasi rumah atau ketelakaan tapi yang ringan atau mobil atau motor ketabrak misalnya orang gak punya asuransi mobil itu masih bisa dipakai kalau asuransi ini lebih ke arah untuk yang dampaknya itu permanen jadi misalnya orang tadi ya saya bilang terkena sakit kritis stroke, cancer gitu-gitu kan gak bisa balik tuh untuk yang seperti itu sebenarnya jadi jangka panjang gak jangka pendek berarti kalau misalkan untuk asuransi itu mau gak mau kita juga harus ibaratnya apa ya mas kayak menyisihkan dana ya memang untuk itu harus bagian dari kewajiban oke 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 ini ada pertanyaan lagi mas dari Mbak Lastri Karim selamat sore Pak Ferdi kalau untuk saat ini THR saya atur satu untuk orang tua dua berbagi keponakan tiga beli reksadana empat untuk kebutuhan nah poin nomor tiga ini apakah ada saran tadi sama kali tadi ya pertanyaannya cara menghitung dana darurat mungkin tadi bisa sedikit dikasih ini review lagi mas untuk hitung dana darurat ini mungkin banyak yang masih belum ngerti juga nih tadi ini saya jawab ada pertanyaan yang nomor empat ya untuk kebutuhan poin nomor tiga itu maksudnya reksadana sarannya bagaimana gitu ya jadi kalau reksadana sendiri itu ada jenisnya itu ada ada yang umum itu ada empat reksadana pasar uang reksadana pendapatan tetap campuran sama reksadana yang saham nah kita beli yang mana itu mesti kembali ke awal tadi tujuan keuangan kita jangka pendek menengah apa panjang kita harus buat tuh rinciannya tabelnya misalnya kalau mau tadi ya nikah contohnya tingkahnya tahun depan berarti kan jangka pendek terus misalnya anaknya mau sekolah tiga tahun lagi berarti jangka menengah terus mau pensiun masih sepuluh tahun berarti itu jangka panjang dari situ nanti baru ditentukan tuh untuk tujuan menikah masuknya ke reksadana yang ini yang untuk anaknya reksadana yang ini lalu yang jangka panjang misalnya reksadana yang saham jadi seperti itu cara pilihnya kemudian yang pertanyaan tentang dana darurat itu kita bicara tentang kondisi keuangannya dia sama tanggungan kalau misalnya masih single atau belum punya tanggungan itu tiga sampai enam kali itu udah cukup tiga sampai enam kali dari pengeluaran atau kalau mau ideal dari penghasilan jadi contoh misalnya sebulan penguarannya lima juta berarti harus punya dana yang ngendap itu lima belas juta nah lima belas jutanya ini taruh di mana tadi yang Mbak Ica tadi yang dari Bandung ya misalnya taruh di deposito atau taruh di tabungan atau taruh di reksadana pasar uang itu boleh kalau udah punya tanggungan ya pastinya harus lebih besar misalnya satu tahun pengeluaran dua belas kali atau lima belas kali karena kondisi seperti ini penempatannya ya tadi yang liquid yang aman dan liquid sama nih dari Rizky Fauzia ini juga nanya nih kalau emas bisa dijadikan sebagai dana darurat kalau yang masih lajang idealnya punya dana darurat itu berapa kali dari pengeluaran bulanan kita mungkin sama kayak yang tadi kali ya mas ya saya jawab yang emas dulu ya kalau emas bisa dijadikan sebagai dana darurat jawabannya bisa-bisa aja selama jumlah dana darurat kita tuh lumayan besar contoh misalnya saya pakai angka ekstrim ya misalnya sebulannya pengeluaran kita sebulan 20 juta misalnya berarti kan kalau misalnya orang sudah berkeluarga misalnya suami istri digabung penghasilan 20 juta sebulan berarti kan kalau kita bilang dana darurat 12 kali kan 240 juta tuh dia harus punya dana darurat kan nah mungkin ada yang merasa wah kalau 240 juta sayang nih kalau saya taruh tabungan semua karena gak berkembang maksimal mungkin bisa di alokasi misalnya 20% atau 10% taruh di emas jadi 20 juta nya misalnya beli emas sisanya taruh di tabungan atau di deposito atau reksadana pasar uang tapi kalau jumlahnya masih belum terlalu besar saya gak terlalu saranin di emas karena emas ini kan fluktuatifnya fluktuasinya tuh lebih besar dibandingkan dengan reksadana pasar uang ya atau kalau deposito kan gak ada fluktuasi jadi kalau nanti dibutuhkan takutnya uangnya tuh berkurang gitu kalau dananya kalau lagi tinggi kayak gini saatnya dijual ya gak apa-apa tapi kalau suatu hari nanti ekonomi udah kembali kan biasanya emas kan turun juga tuh jadi takutnya pada saat butuh nilainya jatuh nilainya tuh jatuh itu aja concernnya disitu jadi kalau ditanya boleh atau enggak boleh-boleh aja selama dana darurat kita itu jumlahnya udah lumayan besar jadi emas itu seperti dana darurat lapis kedua lah istilahnya seperti itu ini tapi menarik ya mas ya tadi kayak yang mas Ferdi sebut di awal soal yang pakai menti tadi ya mas ya ada yang jawab nikah mungkin kalau yang lagi mau pengen nikah mungkin sekarang waktunya kali ya mas ya karena gak butuh duit banyak gak perlu ngundang-ngundang orang iya nikah online lebih hemat gitu kan cuma kekauan aja gitu jadi oke ini ada lagi pertanyaan dari mas Yusuf Yusuf sore Pak Ferdi jika asuransi lebih balik yang kesehatan lebih baik yang kesehatan atau unit link karena corona gini banyak yang saranin ambil di luar asuransi kantor gimana nih mas ya jadi asuransi kesehatan sama asuransi unit link itu gak bisa dibandingkan karena itu dua hal yang berbeda kalau asuransi unit link itu kan sifat produknya jadi kalau mau bandingin unit link berarti bandinginnya sama asuransi yang non unit link kalau asuransi kesehatan mungkin dibandingkannya sama yang lain misalnya asuransi jiwa atau asuransi sakit kritis atau asuransi harta benda itu mungkin seperti itu jadi ini saya jawab satu-satu ya yang pertama asuransinya lebih baik kesehatan berarti pertanyaannya prioritasnya adalah mungkin saya bisa share screen sekali lagi ya mungkin tadi ada yang lewat yang ini nih ya yang bawah ini asuransi itu sebetulnya prioritasnya mulai dari asuransi penghasilan dulu jadi asuransi penghasilan ini maksudnya apa asuransi penghasilan ini yang meng-cover kalau tiba-tiba income kita berhenti income kita itu bisa berhenti karena apa karena misalnya orang kena sakit kritis atau cacat tetap total atau ketelakaan atau meninggal ini kan income langsung berhenti karena contoh misalnya orang usia udah 50an tiba-tiba kena struk atau kena kanser pasti kan suatu hari akan di PHK kan sama kantor atau kalau dia bisnis pasti udah gak bisa seperti dulu berpikirnya kan udah beda padahal kan keluarga tetap butuh makan tetap butuh bayar cicilan pendidikan anak tetap harus jalan berarti harus ada yang menggantikan penghasilan kita nah ini ini harus beli asuransi sakit kritis asuransi jiwa sama asuransi tadi cacat tetap total dan ketelakaan lalu setelah ini punya baru bicara asuransi kesehatan karena asuransi kesehatan sebenarnya kan yang dimaksud orang itu kan kesehatan ini seperti contoh yang simple kayak tipe SDB usus buntu yang intinya kalau setelah keluar dari rumah sakit bisa sembuh tapi kalau yang di atas ini kan gak bisa sembuh jadi tergantung berapa besar uang yang kita punya dan tadi gimana menggantikan penghasilan kita nah lalu kedua pertanyaan soal karakter produk pilih unit link atau pilih yang biasa di kondisi seperti ini kalau punya asuransi unit link itu lebih menguntungkan kenapa? karena pada saat kondisi seperti ini orang kan kadang-kadang gak punya uang untuk bayar premi kan sedangkan asuransi unit link itu ada komponen investasinya nah ketika ada investasi yang terbentuk tuh di polis yang itu premi misalnya kita gak bayarin gak apa-apa selama investasinya masih ada polis tetap bisa hidup tapi kalau beli yang asuransi tradisional di kondisi seperti ini dan dia gak punya income lagi untuk bayar premi nya itu akan berbahaya gitu oke mas Ferdi ini ada pertanyaan lagi nih mas ini gak ada yang mau nanya langsung nih lewat chat semua nih mas ada belum makan kali iya nanti lagi padahal buka iya dari ayu nih mas ayu juga nih mas Ferdi mau tanya ini kan ngomongin soal THR kalau gak dapet THR gimana kita memanage tabungan yang udah kita pegang saat ini porsi-porsi apa aja yang harus dialokasikan apa ke investasi asuransi gimana sarannya nih mas oke kalau yang tadi sebenarnya jawabannya ada di piramida ini mbak ayu jadi awalnya dari fondasi ini kita rapiin cash flow kita harus positif penghasilan harus lebih besar dari pengeluaran terus utang dilunasin kemudian dana darurat dibesarin lalu asuransi baru investasi baru yang lain persis seperti yang piramida ini jadi kita ngisinya dari bawah gitu skala prioritas dulu kali ya mas ya iya skala prioritas ini ibaratnya gini kalau mungkin saya kasih gampang gini orang itu kebanyakan langsung kalau punya uang itu maunya investasi ini ibaratnya kayak kita tuh naik tangga tapi dari lantai bawah langsung naik sampai tangga anak tangga kelima misalnya atau anak tangga ketiga jadi kakinya itu bayangin aja ya langsung naik ke atas gitu kan bahaya kan nah itu yang terjadi kalau orang langsung mau investasi padahal bawahnya itu belum disiapin fondasinya fondasi itu penting sekali ya mas ya betul apalagi di masa-masa kayak gini oke teman-teman ada yang mau nanya lagi langsung ke mas Ferdy nya silahkan loh kalau enggak nanti kita masuk kuis mas Ferdy mau ngasih kuis enggak nih mas Ferdy mungkin satu pertanyaan kuisnya yang susah apa yang gampang nih mbak yang susah banget juga enggak masalah mas oke saya tanya deh dari tadi yang udah saya jelaskan kalau misalkan orang masih single kira-kira berapa berapa kali dari pengeluaran dia dana darurat yang ideal nah tuh masih pada inget enggak boleh jawab di kolom chatting siapa yang mau dadadada nah itu dadadada yang jawab tuh di kolom chatting siapa nih siapa nih tadi Ayu Ayu Wardani Ayu Wardani benar enggak tuh mas 3-6 kali mas benar ya oke buat mbak Ayu Wardani selamat nih enggak ada yang mau nanya lagi nih kita punya pocher OVO pocher ya kita sebutnya ya 100 ribu lumayan loh lagi kayak gini buat jajan e-commerce ya mas ya salah ya siapa lagi yang mungkin ada pertanyaan lagi nih saya kasih pertanyaan deh ayo pada siap-siap ya kalau pada ngikutin tadi di awal yang disebutin sama mas Ferdi menti tadi lewat agenda menti jawaban apa yang paling banyak saat ditanya soal THR THR dipakai buat apa ayu ayu wah Ayu Wardani lagi nih kayaknya enggak usah nih Ayu Wardani nih udah kebanyakan yang lain Andini Hairunisa belanja benar enggak tuh mas benar benar ya oke Mbak Anini Mbak Anini mau nanya lagi enggak nih sama mas Ferdi mumpung masih ada di sini kayaknya belum puas nih mau nanya dong mau nanya silahkan silahkan siapa di mana Feriko di Makassar oke ya mau nanya dong apa namanya kalau reksadana pasar uang kan itu sebenarnya keimpunan dari deposito-deposito yang dikelola oleh manajer keuangan ya bro ya nah itu kira-kira bagaimana caranya kita bisa atau indikasinya apa bahwa reksadana pasar uang ini cukup kredibel dan istilahnya aman nih kita investasi di reksadana pasar uang yang dikelola oleh manajer keuangan itu gitu mungkin itu sih ininya oke kalau reksadana pasar uang itu sebetulnya kita harus cek dulu satu dari sisi manajer investasinya ini dia udah berapa lama nih di pasar saham udah punya berapa produk dana keolaannya udah berapa itu pertama kedua dari sisi reksadananya sendiri reksadana pasar uang yang dikeluarin satu manajer investasi itu juga bisa lebih dari satu jadi di reksadana itu ada istilahnya itu fun fact sheet sama prospektus ini saya tulis ya kalau baru pertama kali denger mungkin bingung ini saya tulis ya namanya fun fact sheet sama prospektus jadi kita sebelum beli reksadana itu pastikan kita baca itu dulu dua dari situ kita bisa lihat tuh historisnya seperti apa kemudian prospektusnya timnya itu siapa pengelolannya itu pertama tuh lalu yang kedua dari sisi historis returnnya kalau misalnya reksadana pasar uang returnnya yang gak boleh lebih gede dibanding maksudnya gak boleh terlalu jauh dibandingkan dengan deposito kalau ada reksadana pasar uang misalnya contoh returnnya dijanjiin bisa 20% nah itu gak masuk akal jadi belum tentu sesuatu yang returnnya tinggi itu bagus karena gak wajar namanya isinya kan kumpulan deposito ya berarti kurang lebih harusnya seperti deposito mungkin lebih gede dikit misalnya kalau deposito 5% kalau reksadana pasar uang mungkin bisa 6% 7% nah itu masih wajar terus stabil atau enggak dari tahun ke tahun kalau gak stabil berarti ya mungkin dia ambil depositonya dari bank-bank yang beresiko atau banyak obligasi jangka pendeknya juga gitu sih jadi intinya di dua itu tadi fun fact sheet sama prospektus terus yang indikator check manager investasinya itu yang kita prioritaskan adalah melihat sudah berapa lama kinerjanya ya sudah berapa lama kedua pengalaman dia itu historisnya kan kelihatan dan dari dana kelolaan juga kelihatan misalnya ada reksadana pasar uang yang sampai 1 triliun dana kelolaannya berarti kan artinya banyak orang yang udah percaya dan banyak investor institusi dana pensiun masukin uang ke situ tentunya buat kita lebih merasa safe kan dibandingkan dengan reksadana yang namanya gak jelas terus dana kelolaannya mungkin cuman 100 miliar mendingan kita masuk ke yang 1 triliun kurang lebih gitu aja sih kayak ibaratnya kita pergi ke restoran yang antriannya panjang sama yang sepi pasti kan kita pilih yang antriannya panjang cuman kalau yang udah cukup kredibel mungkin biaya pengelolaannya atau biaya manajer investasinya mungkin agak lebih mahal ya nah kalau di reksadana itu dari pemerintah itu ngatur jadi gak bisa seenak-enaknya jadi semuanya rata-rata mirip-mirip ada batasnya dan kalau reksadana pasar uang itu biaya pengelolaannya itu kecil sekali dan biaya beli jualnya malah gratis kalau reksadana pasar uang jadi gak ada biayanya di dalam masa-masa pandemi seperti ini kan biasanya orang cenderung nyari yang lebih fix yang lebih stabil kurufanya ya lebih stabil naik-naik turunnya artinya bisa jadi ada kemungkinan justru di masa-masa ini reksadana pasar uang itu yang mengalami kenaikan dari kapitalnya ya bukannya bukannya kemungkinan udah pasti malah sekarang yang untung cuma reksadana pasar uang jadi obligasi lagi drop semua saham apalagi jadi yang jadi kalau teman-teman disini masuk ke reksadana pasti portofolionya yang saham minus yang pendapatan tetap juga minus tipis yang pasar uang positif tapi positifnya tipis oke oke ya thank you bro oke udah puas mas mas feriko oke ini tadi ada pertanyaan lagi nih mas ferdi dari akbar kalau rdpt saat kondisi seperti ini mending yang banyak obligasi pemerintah atau korporat ya oke sebenarnya kalau kita bicara investasi reksadana pendapatan tetap itu kan kita bukan bicara untuk hari ini aja tapi untuk 3-4 tahun ke depan jadi yang kita lihat view-nya adalah untuk 3-4 tahun ke depan kalau misalnya view kita positif ekonominya akan recover sebenarnya kalau tujuannya cari return korporat pasti lebih tinggi hasilnya tapi kalau tujuannya cari aman ya pastinya mendingan obligasi pemerintah jadi tergantung ya kembali lagi sama profil resiko kita kita berani nanggung rugi berapa dan kita mau tanamkan uang kita ini untuk beberapa tahun ke depan jadi gak ada yang benar gak ada yang salah oke jadi intinya tuh di masa seperti ini ngelola THR itu juga sepertinya harus bijak ya mas ya gak asal menempatkan investasi ya mungkin kan selama ini mungkin kita masih kebawa di kondisi sebelum adanya pandemi itu maksudnya kita udah banyak rencana apa segala macem akhirnya harus kukus juga harus menerima keadaan juga kali ya mas ya iya saya mau kasih satu kuis lagi nih buat para sobat medkom tapi kuisnya harus nanya langsung sama mas Ferdi bukan kuis ya namanya ada yang berminat gak nih kalau gak ada kita closing statement nih hari ini sebelum saya tutup empat menit lagi silahkan yang mau tanya lagi satu pertanyaan lagi yang cepat aja nih siapa Juju Mas Juju Mas Juju mau nanya Mas Juju mungkin bisa di unmute aja Mas Juju langsung nanya ke Mas Ferdi Halo Mas Ferdi Halo saya Juju Mas saya dari Makassar juga sama-sama Feriko sekarang kan apa namanya pandemic ini justru sebenarnya banyak tawaran deposito dengan bunga yang tinggi nah itu gimana Mas mencermatinya oke ya dan terik juga karena ada sampai 10 10 itu malah 10 ya 10 10 10 11 ya thank you jadi sebetulnya kalau tadi ya kalau saya bahas di awal memang orang kebanyakan investasi itu ngitung apa kebanyakan orang itu berpikir investasi itu harus ngejar return jadi ketika ada tawaran investasi yang tiba-tiba tinggi kalau kita udah melek keuangan sebenarnya kita harus banyak melakukan riset wajar gak deposito 10% itu dulu pertama pertama yang menawarkan itu siapa lembaga perbankan atau kadang ada juga yang ngaku-ngaku ngasih deposito padahal itu bukan deposito contoh ada kejadian perusahaan asuransi misalnya dia bilangnya deposito padahal itu bukan deposito lalu kemarin ada kasus ya reksadana yang bilang ke orang awam itu deposito ternyata itu dalamnya reksadana tapi dia berani pasif fix jadi sebetulnya sebelum kita memutuskan untuk menaruh uang kita kita harus riset dulu yang memberikan jasa itu siapa perusahaan apa apakah perbankan apakah multifinance apakah reksadana terus yang kedua kalau deposito yang beneran itu kan harusnya dijamin sama LPS ya untuk BPR ada sendiri rate-nya berapa untuk bank umum itu ada rate-nya selama bunganya itu di atas bunga suku jaminan suku bunga penjaminan LPS itu gak akan ditanggung sama pemerintah kalau ada apa-apa jadi tentunya semakin tinggi bunga yang diberikan resiko tetap ada dan itu harus di make sure lagi itu beneran deposito atau enggak karena banyak sekali tawaran yang menggunakan kata deposito padahal ternyata bukan deposito itu yang membuat banyak orang kena investasi yang aneh-aneh sih sebenarnya seperti itu sudah jelas Mas Jojo? iya iya terima kasih Mas sama-sama oke karena waktu sudah habis nih sebenarnya masih banyak pertanyaan ya Mas ya Mas Ferdi terima kasih sudah gabung sama kita mungkin ada sepatah dua patah kata lagi dari Mas Ferdi sebelum kita tutup chat hari ini dari saya paling ya semoga teman-teman kita bisa secepatnya melewati kondisi ini ya jadi tetap bijak mengelola keuangan jaga kesehatan yang paling utama nanti uang mah bisa dicari lagi ya tapi kalau kesehatan itu yang paling utama gitu sih paling dari saya siap-siap oke Mas Ferdi terima kasih banyak atas waktunya nih udah berbagi cara mengelola THR sama kita buat teman-teman tadi yang menang quiz nanti kita hubungin ya dan buat teman-teman yang udah tanya nanti kita akan undi terus akan kita hubungin ada voucher 100 ribu OVO dari Badan Pengelola Keuangan Haji terima kasih juga sudah bergabung di acara kita oke selamat sore teman-teman kita jumpa lagi oh iya nanti acara ini juga bisa didengar di podcastnya kita di podmi.id sama kalau yang di daerah Lampung bisa dengar juga di SAI 100 FM Radio apa namanya kalau masih kurang puas mungkin bisa langsung hubungin Mas Ferdi lagi ya Mas ya tadi udah di share ininya ya Mas ya bisa DM di Instagram oke terima kasih teman-teman Sobat Medcom kita akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih